Kerajaan liburan di tempat wisata sulit lepas dari kawanan tidak bertanggung jawab. Copet mengintai saat pengunjung lengah. Modus terbaru pencopet mengenakan kerudung. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi sore. Terima kasih dan sampai jumpa. Keramaian tokoh pakaian saat musim lebaran ternyata menjadi celah sejumlah oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya mencopet harta benda pengunjung di sebuah tokoh pakaian di kawasan Gudang, Banjar, Jawa Barat. Untuk menutupi identitasnya, pelaku biasanya menutup diri entah dengan topi ataupun kerudung. Aksi pencurian ini diketahui saat korban hendak membayar barang belanjaannya di kasir. Uang tunai senilai 2,5 juta rupiah yang dipersiapkan untuk membeli baju lebaran tiba-tiba raib. Tempat-tempat keramaian terutama saat libur panjang lebaran menjadi incaran sejumlah pencopet untuk melancarkan aksinya. Mereka tak segan menyilai tas, merogoh kantong hingga memepet tubuh korbannya. Namun yang terbaru, pencopet diketahui mulai mengenakan pakaian sopan, lengkap dengan kerudung agar terkesan seperti wanita baik-baik. Copet dengan ciri-ciri terakhir ini sempat disebut-sebut beraksi di sebuah pusat hiburan di Jakarta. Ini mungkin bisa informasi awal, namun sampai setahu kami dari mulai hari pertama sampai hari ke-13, itu belum ada. Belum ada terleksi pelaku seperti itu. Mungkin bisa saja. Selama musim libur lebaran, kebun binatang ragunan bisa dikunjungi lebih dari 100 ribu orang. Dan hingga kini, sudah hampir 30 orang yang melaporkan kecopetan. Tiga pencopet berhasil ditangkap. Kewaspadaan menjadi kunci utama agar Anda tidak menjadi korban kejahatan. Hindari kerumunan, terlebih saat Anda diharuskan berdesak-desakan. Namun jika terpaksa berdesakan, pastikan barang berharga Anda diletakkan di bagian depan tubuh yang lebih mudah terawasi. Yang terpenting, jangan mudah terpengaruh penampilan baik serta penawaran makanan dan minuman dari orang yang tidak dikenal. Semakin sedikit Anda membawa barang-barang berharga, semakin baik untuk Anda yang sedang berlibur bersama keluarga. Sehingga pengawasan akan menjadi lebih terfokus. Anda tidak perlu takut kehilangan barang ataupun kehilangan momen-momen bahagia bersama keluarga. Lirita Rohyad, Dedia Priyadi, Jakarta.